Intro Pak, Pak, Pak Pak, Pak Rene, Pak BW Pak Pak, Pak 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 Pengajuan permohonan tentu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Pertama adalah dokumen permohonan yang tadi sudah diserahkan secara simbolis oleh Pak Bambang kepada kami. Namun di dalam permohonan ada ketentuan atau syarat, antara lain mengenai jumlahnya. Untuk perselisihan hasil pemilihan umum Presiden Wakil Presiden, jumlah permohonan yang harus diserahkan ke makamah konstitusi sejumlah 12. Tentu kami nanti mohon diberikan kesempatan untuk dapat memastikan apakah jumlah permohonan itu sudah 12 atau belum. Kemudian yang kedua, kami juga ingin memastikan mengenai surat kuasa. Surat kuasa pun harus juga lengkap 12. Kemudian yang ketiga, terkait dengan bukti yang sebelumnya harus ada daftar alat bukti. Di daftar alat bukti tersebut, memerinci bukti-bukti apa saja yang disampaikan ke makamah konstitusi dalam rangka memenuhi persyaratan formal dari pengajuan permohonan tersebut. Daftar alat bukti pun disitu mohon untuk dilengkapi sejumlah 12 rangka. Lalu, selanjutnya adalah terkait dengan bukti atau alat bukti. Alat bukti pun tentu harus dilengkapi juga, namun dari sekian alat bukti tersebut mohon, salah satunya itu harus ada alat bukti yang di leges atau naseger. Salah satu saja dari sekian bukti tersebut. Dari jadi misalnya Bapak menyerahkan berapa bukti, tadi kalau tidak salah ada kurang lebih 50, 51 ya Pak Bapak. Jadi ada P1 sampai P51 berapa rangkap, salah satu rangkapnya mohon untuk dapat di leges. Dari tahapan ini tentu kami akan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut yang nantinya kami akan registrasi atau kami akan catat dalam buku registrasi perkara konstitusi pada tanggal 11 Juni. Sejak 11 Juni itulah dihitung 14 hari kerja MK mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang Bapak ajukan di maktama konstitusi. Selanjutnya setelah 11 Juni, MK akan menyidapkan untuk pertama kali pada tanggal 14 Juni. Kemudian itu disebut dengan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan tentu mekanismenya ada sedikit berbeda karena forumnya khusus untuk kepada pemohon. Selanjutnya pada tanggal 17 sampai 21 Juni itu adalah tahapan untuk melakukan pemeriksaan persidangan yang mengeriksa substansi atau komo perkara di dalam permohonan tersebut. Di situ akan diperiksa dari mulai pemohon, kemudian bermohon tentunya para pihak dan kalaupun nanti ada pihak lain yang mengajukan sebagai pihak terkait, tentu pihak terkait juga. Terakhir, MK mengagendakan untuk mengucapkan sidang pengucupan keputusan itu tanggal 28 Juni. Disitulah proses atau mekanisme penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi. Sekiranya tim hukum, Pak Bamba, Pak Deni dan lain-lain akan menambahkan alat bukti, mungkin alat bukti yang sekarang yang diserahkan itu baru 51 dan Bapak akan menambahkan kami tentu akan menerima penambahan alat bukti. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian teman-teman untuk bisa hadir di satu lembaga yang sangat prestisius di Indonesia ini, yaitu Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah, hari ini kami sudah berhasil menyelesaikan permohonan yang baru saja disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Ada sekitar 8 orang tim lawyer yang ditunjuk oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi untuk mewakili dan mendampingi beliau mengajukan permohonan sengketa pemilihan umum mengenai calon presiden dan wakil presiden. Ada beberapa argumen penting yang kami ajukan, yang tentu belum sepenuhnya hari ini diberitahukan kepada teman-teman, tapi mudah-mudahan jika sudah diregister, itu bisa diakses oleh publik. Saya ingin menjelaskan beberapa soal mengenai impi permohonan itu. Misalnya yang pertama, kami mencoba meromuskan, Apa benar terjadi satu tindakan kecurangan yang bisa dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematik, dan masif? Ada berbagai argumen diajukan disitu dan beberapa alat bukti yang menjadi pendukung untuk menjelaskan hal itu. Kami juga mendorong Mahkamah Konstitusi bekerja beyond the law. Apa maksudnya? Pasal 22E ayat 1 Udang-Udang Dasar 1945 mengatakan, proses pemilihan umum harus dilakukan secara luber dan jurdil. Pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2 Udang-Udang Dasar 1945 mengatakan, Indonesia bukan sekedar negara hukum, tapi Indonesia adalah negara yang berpijak dan berpucuk kepada daulat rakyat. Jadi hukum harus berpijak dan berpucuk kepada kejaulatan rakyat. Jika Indonesia ingin mewujudkan negara hukum yang demokratis, ada di dalam pasal 28 konstitusi, disitu jelaskan, sebuah negara hukum yang demokratis, mempunyai prasyarat utama, ada proses election untuk menentukan para pemimpinnya. Tidak hanya presiden, tapi juga legislatif, dan juga DPD. dan salah satu syaratnya, proses itu harus dilakukan dengan jujur dan adil. Bukan sekedar luber, karena negara hukum ini harus berpijak pada kepentingan daulat rakyat. Selain itu ada hal yang penting, mahkamah konstitusi dalam berbagai putusannya, telah memutuskan berbagai perkara sengketa pemilihan, khususnya pemilihan kepala daerah, dengan menggunakan prinsip terstruktur sistematik dan masif. Kami mencoba, mendorong mahkamah konstitusi, bukan sekedar mahkamah kalkulator, yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah semakin dahsyat. Dan itu sebabnya, di publik, ada berbagai pernyataan yang menjelaskan, inilah pemilu terburuk di Indonesia yang pernah terjadi selama Indonesia berdiri. Yang paling mengerikan kalau menggunakan standar pemilu 1955, justru di situ diperlihatkan bahwa pemilu yang paling demokratis itu terjadi ketika awal kemerdekaan. Sehingga, permohonan ini menjadi penting bukan karena siapa yang mengajukan, tapi mahkamah konstitusi akan diujma yang akan menorehkan legasi dan membangun peradaban kedaulatan rakyat untuk masa yang akan datang. pada titik inilah permohonan ini menjadi sangat penting untuk disimak. Kami mengusulkan kepada seluruh rakyat Indonesia marilah kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh proses sengketa pemilihan umum yang berkaitan dengan presiden, calon presiden, dan wakil presiden. Mudah-mudahan mahkamah konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang kurung. teman-teman terima kasih atas dukungannya selama ini jalan kita masih panjang dan kami masih memerlukan dukungan dan doa dari teman-teman. akhirnya antas nama Pak Prabowo Sandi yang menitipkan pesan karena beliau hari ini malam ini tidak bisa datang tapi insya Allah dalam sidang pertama beliau akan hadir dan minta maaf karena tidak bisa datang. Dan juga mohon maaf karena baru malam ini kami bisa menyampaikannya permohonan ini sehingga teman-teman harus menempatkan. mudah-mudahan dalam sidang-sidang selanjutnya blokade-blokade yang tidak perlu itu tidak terjadi lagi sehingga akses to justice jangan dihambat justru di ruang-ruang di luar mahkamah konstitusi ini.